Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan media yang sudah bergabung secara daring. Siang ini BNPB akan mengupdate situasi dan penanganan erupsi gunung ruang yang kita ketahui per dini hari tadi pukul 1.30 itu statusnya kembali dinaikkan oleh pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi dari level 3 menjadi level 4. Nah sebagai konsekuensi dan implikasi dari kenaikan status ini kita kembali lagi ke situasi 2 minggu yang lalu artinya ada kawasan-kawasan yang harus dikosongkan dengan alasan apapun tidak boleh ada masyarakat, tidak boleh ada aktivitas. Untuk status level 4 ini, 2 minggu yang lalu kita ketahui bahwa jarak radius dari puncak gunung yang harus dikosongkan artinya masyarakat harus dievakuasi itu 6 km. Akan tetapi berdasarkan evaluasi dari aktivitas dan dampak dari erupsi gunung api ruang dini hari tadi hingga pagi hari tadi masih terjadi erupsi yang lontaran batu pijarnya mencapai titik posko pengungsian di desa Apengsala di utara pulau Tagulandang. Sebelumnya pada erupsi 2 minggu yang lalu, daerah titik pengungsian utama ini tidak terdampak oleh lontaran batu pijar. Akan tetapi pada erupsi kali ini itu terdampak lontaran batu pijar sehingga PVMBG menaikkan atau memperluas radius dari puncak gunung yang harus dikosongkan oleh masyarakat menjadi 7 km. 3 km. 3 km. Terima kasih.